Kepada Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi Ma'ruf Amin sebagai orang kenal sebagai Kiai Yang jadi wakilnya Pak Jokowi Habib Lutfi kita semua tahu Juga salah seorang menasehat Saya, kami yakin bahwa sesungguhnya Anda semua faham Mana hak, mana batil Siapa yang jadi wakilnya Pak Jokowi Habib Lutfi kita semua tahu Juga salah seorang menasehat dari Pak Jokowi Saya, kami yakin bahwa sesungguhnya Anda semua faham Mana hak, mana batil Siapa pejuang, siapa pecunda Siapa yang sedang berjuang menyelamatkan bangsa Menyelamatkan negara ini Dan siapa yang sedang merongrong untuk membangkrutkan bangsa dan negara ini Saya yakin, kami yakin Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi tahu itu Tapi kami juga tahu Bahwa memang syetan berlepel tingkatan keahliannya Sehingga tidak maksum Ulama tidak berarti tidak mungkin salah Habib tidak mutlak benar Dan dalam posisi ini kami sangat meyakini Diamnya Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi adalah Sebuah kepura-puraan dan kebohongan Membiarkan kemungkaran Itu artinya apa? Meridui kemungkaran terjadi Membiarkan rejim ini menangkap para ulama Mengkriminalisasi Bahkan bukan para ulama Syariat Islamnya pun dikriminalisasi Maka kemungkaran yang lebih berat Mana lagi selain daripada ini Wahai Pak Ma'ruf Amin Wahai Habib Lutfi Bersikaplah Tegas Ingatlah Usia kalian sudah rentak Demi Allah Ajal mengintai kalian berdua Wahai rejim Sadar Bicarlah Bahwa kalian semua akan mati Kejahatan kalian untuk Mengkriminalisasi para ulama yang lurus Itu sama dengan Mengkriminalisasi Rasulullah Karena Rasul bersabda al-ulama Warasatul anjian Setelah Para nabi, para rasul ini sudah tidak ada Maka tugas para nabi dan rasul itu Dilanjutkan oleh para ulama Dengan demikian Kalian berbuat jahat Berbuat keji Terhadap para ulama Artinya kalian jahat kepada Rasulullah Takbir Allah Kalian sedang berusaha Di kesempatan yang mulia ini Terhadap para ulama Artinya kalian jahat kepada Rasulullah Takbir Kalian sedang berusaha Untuk mematikan citra Baik para ulama Artinya apa Kalian sedang berusaha Keras Untuk memisahkan Islam Dari para ulama Dan Dan itu Tidak mungkin Artinya Di kesempatan yang mulia ini Dari daerah Di pelosok Kota Garut ini Kami menyerukan kepada kalian Bertobatlah Mudah-mudahan Hidayah Masih berkenan Menyentuh kalian Tapi kalau tidak Dan kalian akan terus Berbuat jahat Tatat Pak Jokowi Ingat Wahai para pejabat Dan para ulama Demi Allah Kami akan terus berjuang Sampai mati Karena kami punya pemahaman Hidup ini hanya untuk Menjemput kematian Fisabirillah Wahai Jokowi Dan Para kaki tangannya Ingat Para ulama itu Sejatinya adalah Sedang berjuang Menjadikan badannya Sebagai tameng Membela umat Membela rakyat Menghadapi penjajahan Asing dan asing Harusnya Kalian berpihak Kepada rakyat Bukan berpihak Kepada penjajah Asing dan asing Kami melihat itu Secara kasat mata Bahwa kalian Sudah tidak lagi Berpihak kepada umat Kepada rakyat Apalagi kepada ulama Apalagi kepada Islam Ketahuilah Bahwa Terakhir Saya sampaikan dengan Senyum Kepada Pema'ruf Amin Dan kepada Habib Lutfi Tolong ingatkan Bos kalian itu Siapa tahu Lewat nasihat Yang kalian sampaikan Sebagai Orang yang bergelar Kiai dan Habib Mudah-mudahan Bos kalian itu Insap Kata-kata Nasihat kalian Menjadi sebab Jokowi Insap Untuk tidak Terus-menerus Mengikuti Sahwatnya Mengikuti Kemauan dan Kejahatan Daripada penjajah Kiai baru ini Terima kasih Kami sampaikan ini Sekali lagi Semua yang ada Disini Ini hanya Mewakili Mewakili Prinsip kami Akan terus Berjuang Menjaga Para Ulama Para Habaib Yang lurus Karena itu adalah Maknanya Menjaga Para Nabi dan Rasul Takbir Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Orang Siapa Siapa yang Siapa yang sedang Berjuang Menyelamatkan Bangsa Menyelamatkan Negara ini Dan siapa yang Sedang merongrong Untuk membangkrutkan Bangsa dan Negara ini Saya yakin Kami yakin Pak Maruf Amin Dan Habib Tahu itu Tapi kami Juga tahu Bahwa memang Setan Berlepel Tingkatan Keahliannya Sehingga Tidak Maksum Ulama Tidak Berarti Tidak Mungkin Salah Habib Tidak Mutlak Benar Dan dalam Posisi ini Kami sangat Meyakini Iyamnya Pak Maruf Amin Dan Habib Luti Adalah Sebuah Kebura-buraan Dan Kebohongan Membiarkan Kemungkaran Itu artinya apa Meridui Kemungkaran Terjadi Membiarkan Rejim ini Menangkap Para ulama Mengkriminalisasi Bahkan Bukan Para ulama Syariat Islamnya Pun Dikriminalisasi Maka Kemungkaran Yang Lebih Berat Mana Lagi Selain Daripada Wahai Pak Maruf Amin Wahai Habib Luti Bersikaplah Segas Ingatlah Usia Kalian Sudah Rentas Demi Allah Ajal Mengintai Kalian Berdua Wahai Rejim Sadat Bicarlah Kalian Semua Akan Mati Kejahatan Kalian Untuk Mengkriminalisasi Para ulama Yang lurus Itu Sama Dengan Mengkriminalisasi Rasulullah Karena Rasul Berda'al Ulama Warasatul Anjia Setelah Para Nabi Para Rasul Ini Sudah Tidak Ada Maka Tugas Para Nabi Dan Rasul Itu Dilanjutkan Oleh Para Ulama Dengan Demikian Kalian Berbuat Jahat Berbuat Keji Terhadap Para Ulama Kalian Jahat Kepada Rasulullah Tapi Kalian Sedang Berusaha Untuk Mematikan Citra Baik Para Ulama Artinya Apa Kalian Sedang Berusaha Keras Untuk Memisahkan Islam Dari Para Ulama Dan Dan Itu Tidak Mungkin Artinya Di Kesempatan Yang Mulia Ini Dari Daerah Di Pelosok Kota Garut Ini Kami Menyerukan Kepada Kalian Bertobat Mudah Mudahan Hidayah Masih Berkenaan Menyentuh Kalian Tapi Kalau Tidak Dan Kalian Akan Terus Berbuat Jahat Catat Pak Jokowi Ingat Wahai Para Pejabat Dan Para Ulama Su Demi Allah Kami Akan Terus Berjuang Sampai Mati Karena Kami Punya Pemahaman Hidup Ini Hanya Untuk Menjemput Kematian Fisa Birlilah Wahai Jokowi Dan Para Kaki Tangannya Ingat Para Ulama Itu Sejatinya Adalah Sedang Berjuang Menjadikan Badannya Sebagai Tameng Membela Umat Membela Rakyat Menghadapi Penjajahan Asing Dan Asing Harusnya Kalian Berpihak Kepada Rakyat Bukan Berpihak Kepada Penjajah Asing Dan Asing Kami 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 Melihat Itu Secara Kasat Mata Bahwa Kalian Sudah Tidak Lagi Berpihak Kepada Rakyat Apalagi Kepada Ulama Apalagi Kepada Islam Ketahuilah Bahwa Terakhir Saya Sampaikan Dengan Senyum Kepada Pema'ruf Amin Dan Kepada Habib Ludwig Tolong Ingatkan Bos Kalian Itu Siapa Tahu Lewat Nasihat Yang Kalian Sampaikan Sebagai Orang Yang Bergelar Kiyai Dan Habib Mudah Mudahan Bos Kalian Itu Insap Mungkin Kalau Dinasihati Kita Merikian Nolak Mudah Mudahan Kalau Kalian Berdua Jujur Siapa Tahu Kata-kata Nasihatkan Menjadi Sebab Jokowi Insap Untuk Tidak Terus Menerus Mengikuti Sahwatnya Mengikuti Kemauan Dan Kejahatan Daripada Penjajah Gaya Baru Terima Kasih Kami Sampaikan Ini Sekali Lagi Semua Yang Ada Disini Ini Hanya Mewakili Mewakili Prinsip Kami Akan Terus Berjuang Menjaga Para Ulama Para Habaib Yang 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 Lurus Karena Itu Adalah Maknanya Menjaga Para Nabi Dan Rasul Takbir Terima Kasih Assalamualaikum Mewakili Mewakili Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera Salam Rahayu Kembali Lagi bersama Gus A Dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik Hari ini Kita akan Bahas Hilapah Itu PKI Putih Barusan Saya Tayangkan Satu Buah Video Yang Beredar Di Beranda Saya Dan Sekarang Ada Video Lanjutan Kayaknya Live Streaming Gus A Ini Sudah Menjadi Perhatian Yang Sangat Serius Yang Sudah Membuat Mereka Kelepak Kelepak Yang Sudah Mereka Sekarat Yang Sudah Membuat Mereka Terdesak Bakar Tersedak Ya Kalau Mereka Berani Tinggal Saya Tantang Debat Live On TV Kita Buktikan Siapa Bajingan Siapa Pahlawan Saya Tidak Pernah Takut Dengan Ulama Ulama Brengsek Seperti Itu Memang Kali-kali Harus Dibungkam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Bersama-sama Kita Berniat Semoga Allah Menyampaikan Cita-cita Dari Pernyataan Sikap Kita Pada hari Ani Yang Mudah-mudahan Allah Kabulkan Semuanya Pernyataan Sikap Forum Komunikasi Ulama Tokoh Aktifis Minangkabau Tentang Tolak Undang-Undang Dan Pindah Ibu Kota Negara Atau IKM Dengan Mempertimbangkan Poin-poin Berikut ini Satu Kewajiban Untuk Melakukan Aktifitas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Membongkar Berbagai Macam Makar Yang dilakukan Oleh negara-negara Kafir Imperialis Atas Islam Dan Kaum Muslimin Mengungkap Persepongkolan Para penguasa Boneka Dengan Para oligarki Dan negara-negara Kafir Untuk Melanggengkan Penjajahan Mereka Di dunia Islam Dan Kewajiban Untuk Melakukan Muhasaba Lilhuktam Kedua Keputusan Untuk Memindahkan Ibu Kota Negara Atau IKN Dari DKI Jakarta Ke Provinsi Kalimantan Timur Yang Ditopang Dengan Undang-Undang IKN Tidak Layak Untuk Diimplementasikan Karena Beberapa Alasan Sebagai Berikut Satu Pemindahan Ibu Kota Negara Akan Sangat Membebani APBN Dalam Jangka Panjang Sehingga Yang Akan Dilugikan Adalah Rakyat Kedua Pemindahan Ibu Kota Negara Akan Semakin Merusak Ekologi Kalimantan Timur Yang Saat Ini Sudah Sangat Parah Akibat Kegiatan Penambangan Perkebunan Dan Industri Kayu Ketiga Secara Geologis Terdapat Banyak Kelemahan Untuk Menjadikan Wilayah Penajam Pasir Utara Sebagai Ibu Kota Negara Sehingga Biaya Akan Menelan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Lebih Besar Jika Dilanjutkan Keempat Pembindahan Ibu Kota Negara Merupakan Proyek Yang Sarat Dengan Kepentingan Para Pemilik Modal Kelima Pelibatan Pihak Asing Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Akan Merugikan Indonesia Bukan Hanya Dari Aspek Ekonomi Namun Juga Akan Menghilangkan Kedaulatan Negara Ketiga Syariah Islam Telah Menegaskan Tentang Larangan Kaum Muslimin Dikuasai Dan Didominasi Oleh Orang-orang Kafir Larangan Menciptakan Mudarat Dan Keharaman Membiayai Anggaran Belanja Negara Dengan Utang Ribawi Maka Kami Para Ulama Tokoh Aktifitas Minang Kabau Menyatakan Satu Menolak Pindah Ibu Kota Negara Yang Jelas Jelas Zalim Dan Ditengarai Merupakan Bagian Dari Skenario Asing Untuk Menguasai Negeri Ini Kedua Menuntut Pemerintah Untuk Menghentikan Dan Menghapus Praktik Sistem Sepular Kapitalisme Demokrasi Yang Menjadi Akar Suburnya Tatanan Olikarki Atau Persepengkolan Tidak Ketika 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 Mencari Renteh Diduga Kuat Mendapatkan Paling Banyak Keuntungan Ibu Ketika Bertumbuhnya Korupsi Secara Sistematis Dan Lahirnya Para Pemimpin Yang Meminggirkan Peran Agama Dalam Kehidupan Publik Ketiga Mengajak Seluruh Komponen Masyarakat Untuk Bersema-sama Memperjuangkan Syariat Islam Secara Kafah Dalam Menaungan Khilafah Sebagai Kewajiban Syari'i Dan Solusi Mendasar Untuk Menggantikan Penerapan Sistem Sekuler Kapitalisme Demokrasi Yang Menjadi Akar Masalah Negeri Ini Bukit Tinggi Tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Jiria Bersamaan Dengan 29 Januari 2022 Mesehi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Sesajen Sesajen itu Haram Jelas Malah Menurut Kitabnya Kiai Soleh Darat Kiai Soleh Darat Itu adalah Gurunya Mbah Hashim Asyari Hashim Asyari Ini kan pendirian No Kiai Soleh Darat Itu mempunyai kitab Gitu ya Nah Di dalam kitab itu Dikatakan Min asbabiridah Termasuk Dari sebab Kemurtatan Adalah Meletakkan Sesajen Untuk Tempat-tempat Yang dianggap Angker Ya tadi Sesajen Atau untuk Makhluk Halus Atau jen Itu menurut Gurunya Mbah Hashim Asyari Yang namanya Kiai Soleh Darat Adalah Murtad Kalau yang melakukan Orang Islam Nah Ududul Amin Balik Kalau kita Secara keedah Umum Namanya Syerek Menyekutukan Allah Orang yang melakukan Sesajen Dimana saja Berada Itu sama halnya Dengan Menyembah Sesembahan Selain Allah Entah itu Memang Entah itu Karena takut Kejahatan Makhluk tersebut Atau apa saja Kok dia Melakukan Sesajen Ini Tidak boleh Haram Demikian juga Ada fatwa Dari hasil Mu'tamar NO Yang kelima Itu di Pekalongan Ya Tahunnya Sekitar Pelaksananya 1930an Itu dikatakan Sesajen Hukumnya Haram Sudah jelas Ya Jadi pelaku Sesajen Yang mungkar Kalau mungkar Ya harus Ada nahi mungkar Tidak boleh Kita bela Kita katakan Jangan meletakkan Sesajen disitu Harus kita begitu Apanya kewajiban kita Untuk nahi Mungkar Bukanlah dibela Ya Kasian Ini orang kampung Kasian Ini peribumi Kasian Ini melanggar Apa Mu'tamar NO Dan juga Melanggar Apa yang difatwakan oleh Kiai Soleh Darat Yang itu Adalah guru dari Silahkan 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 Angku Silahkan Kau Bersambung Isma Sita Hidup Sesuka Hatim Lain Agamanya Ya Allah Ya Allah Saya yakin Komunis tidak akan Adik Indonesia Saya yakin Seyakin-yakinnya Hanya orang yang punya Motivasi tertentu saja Yang akan Menggiring opini Kesana Ya Karena rakyat sendiri itu Pinter sekarang Udah kapok Udah kapok Ya Sekarang kenapa Masyarakat Atau tokoh-tokoh Tertentu Yang mempunyai tempat-tempat Yang biasanya untuk Kok ngumpul itu Kok sudah banyak Enggak ngumpul Ya karena Adik-adik Anak-anak Sudah pinter sekarang Dan ini Ajaran semua ini Ajaran semua Semar itu Dibuat Bokongnya gede Perutnya gede Artinya apa Dan ininya Rembes Bumi itu Selamanya Yang hidup adalah Manusia Diisi oleh manusia Karena bumi itu Adalah perwujudan Allah Allah yang berwujud Menjadi alam Mau membuat Kerajaan Disini ada Mau cari Mas-masan Berlian Disini Di bumi semua Enggak di angkasa Jadi harus kerja Keras Saya gak sengaja Main ke rumah Ya Saya anggap Sesepulah Yang di Salah satu Bisa Beliau Beliau itu Yang bercerita Dari kita Beliau juga Mengatakan begini Sesu itu Bakal Presiden Keluruan Cina Tapi umurnya Sebentar Cuma Seumur Jago Nah setelah Ada persen Dari keturunan Cina Baru muncul Yang namanya Ratu Kembar Nah Ratu Kembar Itu Adanya di Ketonggo Sama Mamadura Lalu selanjutnya Yang Baru ada Yang munculnya Ratu Adila Tanggapan dari Yang tadi Dengan cita saya Bagaimana Ya mudah-mudahan Orang sepulah Tadi benar ya Karena memang Proses terjadinya Peralian Situasi Politik Dan sistem Tidak segampang Itu Itu mungkin Memang proses-proses Pengisian Seperti Pada waktu Kebetulan Kayak Pak Pak Habibie Itu kan Menjawabannya Sebentar ya Habibie itu Sebentar Itu semacam Jadi keharusan Karena Intungan saya Intungan saya Malah ini nanti Umpama Betul-betul Ada Raja Raja itu Alah Raja Prabu Brawijaya Yang ke-9 Sebagai Noto Negoro Yang ke-5 Kenapa Brawijaya Yang ke-9 Seorang Raja Di Nusantara Harus Mempunyai Wahyu Meskipun Presiden-presiden Itu juga Punya Wahyu Enggak punya Wahyu Enggak mungkin Jadi presiden Siapapun Tapi Wahyu itu Wahyu yang Dimana Bagaimana Terus Noto Negoro Itu Karena Pimpinan Bangsa Di Nusantara Indonesia Ini Pasti Mempunyai Sistem Visi Dan misi Yang jelas Visi Dan misi Yang jelas Dan Visi Dan misinya Sistem Politik Dan ngatur Semua Kehidupan Baik Kehidupan Binatang Kehidupan Manusia Kehidupan Para Dewa Atau Para Kaib Itu ya Atau Kehidupan Gendro Gendro Itu Itu sudah ada Di Mahabharata Sama Ramayana Itu sistem Politik Dan kitab Suci Ramayana Dan Mahabharata Kitab Suci Itu tidak Dari India Dari kita Dari kita Itu Kidungagum Dari lembah Gunung Arjuna Terus Bawa ke sana Kemarin Ke sana Setelah Setelah Atlantik Tenggelam Laut Kepermukaan Lalu Exodus Menyelamatkan diri Dipimpin Seorang Brahmana Naik ke Gunung Arjuna Mencari tempat Yang tinggi Supaya Tidak Kena Dampak Ombak Goro-goro Tadi Itu ya Setelah itu Lalu turun Lagi Itu Mending Rakyatnya itu Rakyatnya harus Seperti Arjuna Halus Tidak Tidak Pencilaan Kalem Dik 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 Arjuna Arjuna itu Ceritanya itu Panjang di Pewayangan itu Itu menggambarkan Manusia Indonesia Harus Sengganteng Arjuna Sebagus Arjuna Sesakti Arjuna Sehebat Arjuna Makanya Diikuti Punokawan Tiga Semar Gareng Petro Empat Bagong itu Sudah zaman Baru Yang asli Tidak ada Sampai Petro Dan ini Ajaran Semua Semar Semar Itu Dibuat Bokongnya Gede Perutnya Gede Artinya Apa Dan Ininya Rembes Bumi Itu Selamanya Yang hidup Adalah Manusia Diisi oleh Manusia Karena Bumi Itu Perwujudan Allah Allah Yang berwujud Menjadi Alam Mau Membuat Kerajaan Di sini Ada Mau Cari Mas-masan Berlian Di sini Di bumi Semua Tidak Di angkasa Jadi Harus Kerja Keras Kerja Keras Yang Cerdas Terus Arjuna Seperti itu Makanya Digambarkan Kalau Mau Ada Arjuna Itu Kalau Sudah Mau Ada Pasti Ada Kan Itu Soan Ke Yang Abiyoso Yang Abiyoso Itu Ada Leluhurnya Orang-orang Asina Dan Pandawa Tadi Artinya Jangan Melupakan Advis Advis Sepala Leluhur Kita Atau Orang-orang Bijak Bijak Atau Orang-orang Suci Suci Itu Ya Kiai Ya Pastor Pendeta Ya Bramana Itu Artinya Kalau Sekarang Terus Demokrasinya Dan Rakyatnya Itu Harus Kembar Seperti Nakulosa Dan Dewa Apa Si Hero Piko MPR Itu Apa Hero Piko DPR Itu Apa Hero Piko Pemilihan Umum Itu Apa Hero Piko Presiden Itu Apa Pilihan Gubernur Untuk Supaya Rakyat Tentrem Ayem Gamai Gemah Ripah Loh Jinawe Kan Itu Tujuannya Kalau Sampai Nyipang Terus Ini Namanya Amuradu Ya Jadi Yang Berbicara Masalah Leluhur Manfaat Orang Siarah Ke Orang Tua Atau Leluhur Itu Apa Yang Jadi Gini Itu Siarah Yang Pertama Itu Kalau Saya Saya Utamakan Pada Ibu Yang Melahirkan Saya Terus Bapak Yang Melahirkan Saya Misalnya Sebelum Saya Ke Belitar Ke Makam Bung Karno Saya Katakan Di Makam Ya Karena Realnya Seperti Itu Meskipun Saya Menganggap Bung Karno Itu Tidak Seperti Itu Karena Saya Ada Karena Ibu Bapak Saya Di dalam Ajaran Agama Tuhan Itu Ibu Bapak Kita Mesti Beliau Ternyata Ibumu Baru Bapak Karena Setiap Setiap Ajaran Agama Ternyata Ibu Dan Bapak Itu Merupakan Sesuatu Yang Harus Kita Jujuti Lebih Dulu Gitu Gini Ciri-ciri Calon Presiden Setelah Pak Era Jokowi Yang Jati Kalau Menurut Pandangan Yang Jati Lewat Tarot Ciri-ciri Seperti Apa Kalau Itu Mestinya Andai Kata Saya Lihat Dengan Tarot Itu Saya Sudah Mempunyai Gambaran Alternatif Foto-foto Terus Saya Buka Satu-satu Tapi Selama Ini Belum Selama Ini Belum Buka Karena Apa Karena Ini Sudah Keliatannya Sudah Zaman Terakhir Untuk Akan Memasuki Proses Yang Baru Nanti Bisa Juga Ini Nanti Calon presiden Orang Yang Tak Terduga Kalau Memang Ada Presiden Orang Tak Terduga Karena Situasinya Sudah Sangat Tidak 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 Normal Sudah Tidak Menentu Ya Tidak Menentu Tidak Kita Berbicara Soal Sejarah Baru Baru Ini Kita Sudah Meringati Hari Besar Tidak Matasila Nanti Saya Bergeser Sejarah G30 SPKI Mungkin Yang Jadi Lebih Baham Untuk Menjelaskan Sebenarnya Yang Jadi Penjari Sumpahnya Peristiwa G30 SPKI Siapa Yang Jadi Gini Saya Juga Prihatin Tentang Itu Ya Karena Itulah Saya Katakan Negeri Ini Punya Utang Sejarah Pancasila Sakti Itu Kapan Sejak Lahir Pancasila Sakti Yang Membuat Bangsa Kita Rusak Itu Memang Waktu Itu Ada Peristiwa Dan Peristiwanya Tidak Tanggal 30 September Tanggal Saktu Tanggal 1 Oktober Karena Jam Sudah Jam 12 Kesana Hampir Jam Makanya Bung Karno Mengatakan Gestop Gerakan 1 Oktober Bukan 30 September Ini Kan Sudah Waktunya Sudah Menjelang Tanggal 1 Akhirnya Bangsa Di Negeri Ini Tidak Pernah Bicara Bahwa Tanggal 30 September Bung Karno Pernah Bidato Di BBB Tentang We have The Five Principles Of Indonesia Believe Of God Nationalism Humanity Democratic And Social Justice Akhirnya Itu sudah Tidak Apur Karena Kalau Tanggal Tidak Bapak Bapak Ibu Ibu Hadirin Pemuda Pemudi Sebangsa Setanah Air Dimanapun Semakin Lama Mereka Semakin Berani Semakin Lama Mereka Semakin Unjuk Kigi Semakin Lama Mereka Semakin Tidak Waras Semakin Lama Mereka Semakin Brutal Semakin Beringas Semakin Tidak Punya Etika Penampilannya Kayak Islam Kelakuannya Kayak Setan Penampilannya Kayak Ulama Kelakuannya Kayak Iblis Kenapa Ini Bisa Terjadi Ya Karena Mereka Tahu Mereka Tahu Betul Bahwa Ketika Mereka Melakukan Hal Itu Hukum Ini Sudah Dibuat Retoi Loyo Bingung Harus Berbuat Apa Ditindak Salah Gak Ditindak Salah Karena Mereka Selalu Ngancem Ngancem Atas Nama Agama Makanya Saya Selalu Berulang Kali Katakan Tidak Ada Cara Lain Ajak Mereka Debat Live On TV Mana Yang Lebih Baik Pancasila Atau Hilapah Hilapah Atau Pancasila Mereka Itu Sudah Jelas Mengagung Mengagungkan Hilapah Dimanapun Mereka Berada Dan Selalu Menjelekkan Pancasila Dimanapun Mereka Berada Kita Pun Harus Berpikiran Objektif Harus Mengadakan Pengajian Pancasila Sambil Membahas Hilapah Itu Apa Si Kalau Ada Dua Arah Yang Bergerak Maka Nanti Pemerintah Punya Kesimpulan Hukum Hukum Jadi Tidak Bimbang Betulkah Hilapah Ajaran Islam Atau Jangan Jangan Pancasila Ini Yang Ajaran Islam Kalau Pancasila Ajaran Islam Oke Seperti Apa Alasannya Apa Dalilnya Apa Kalau Hilapah Ajaran Islam Oke Dalilnya Apa Dasarnya Apa Pemaparannya Seperti Apa Kan Gitu Dengan Saya Selalu Membongkar Video-video Mereka Mereka Sudah Mulai Kelojotan Mereka Sudah Mulai Kocar Kacir Mereka Sudah Mulai Merasa Terpojok Tersudutkan Sehingga Harus Bikin Sesuatu Yang Kurang Lebih Bisa Menggambarkan Keterpojokan Mereka Ya Seperti Yang Dikatakan Sebut Sebagai Ulama Su Kan Lucu Berada Di jalan Yang Benar Oleh Karena Itu Kali-kali Kita Bungka Mulut Mereka Karena Sebetulnya Mereka Ini Justru Menginyak-inyak Al-Quran Menginyak-inyak Ajaran Islam Menginyak-inyak Ajaran Rasulullah Hilafah Yang Mereka Terus Menerus Kobarkan Da'wahkan Ceramahkan Itu Hilafah Yang Tidak Jelas Arahnya Tidak Jelas Dasar Hukumnya Tidak Jelas Kalau Saya Gampang-gampang Saja Katakanlah Yang Pertama Pemerintahan Jokowi Adalah Pemerintahan Zolim Katakanlah Seperti Kalau Pemerintahan Yang Zolim Mereka Yang Ngomong Ini Sudah Habis Dicincang Gampang Bagi Jokowi Kekuatan Punya Kekuasaan Punya Tinggal Satu Instruksi Presiden Adalah Panglima Tertinggi Satu Instruksi Mereka Habis Kalau Pemimpin Zolim Gak ada Ustaz Somad Da'wah Dimana-mana Dengan Bebas Memprovokasi Pemerintah Menjelek-jelekan Pemerintah Memprovokasi Umat Kalau Pemerintahan Jokowi Zolim Sudah Habis Orang HTI Sudah Bubar EP Sudah Bubar Tapi Mereka Masih Bergerak Di bawah Kalau Pemerintahan Jokowi Zolim Sudah Habis Sudah Rata Dengan Tanah Mereka Semua Logikanya Gampang Dibantannya Gampang Cuman Kalau Cuma Ngomong Gini Aja Gak Bisa Harus Di Depan Orang Orang Kayak Gini Harus Dipermalukan Di Depan Seluruh Rakyat Indonesia Makanya Saya Berkali-kali Tang-tang Manusia-manusia Bajingan Kayak Gini Ulama-ulama Bajingan Kayak Gini Hanya Bisa Dihancurkan Kalau Debat Face To Face Kalau Enggak Debat Enggak Akan Mereka Dengar Video Gus Apa Mereka Dengar Mereka Tonton Live Sering Gus A Tapi Mereka Enggak Berani Mereka Enggak Berani Kenapa Takut Takut Dibongkar Apa itu Hilafah Yang sesungguhnya Apa Saya Masih Sembunyikan Jokowi Pemberitan Yang Zolim Yang Zolim Enggak Akan Bangun Trans Sumatera Pemberitan Yang Zolim Itu Enggak Akan Bangun Jalan Trans Sumatera Sudah Aja Pinjam Uang Bagi-bagi Sama Kroni-kroni Beres Tapi Pemerintahan Yang Kayak Gitu Yang Pinjam Uang Negara Bagi-bagi Sama Kroni Ulama-ulama Brengsek Kayak Tadi Tidak Pernah Mereka Berkicau Tidak Tidak Pernah Mereka Berkicau Waktu Zaman Suharto Ada Yang Protes Dikit Tangkap Habisi Ada Yang Demo Tangkap Tangkap Habisi Enggak Ada Itu Mereka Berani Berkicau Kayak Gitu Gak Ada Ustadz Yang Berani Kayak Ustadz Somad Seperti Itu Intel Itu Harus Ingat Mati Pemerintah Itu Harus Ingat Mati Kita Ini Semua Akan Mati Yang Kayak Abdul Somad Kayak Gitu Di Jaman Suharto Udah Dimatiin Udah Disikat Menuduh Pemerintahan Jokowi Zolim Kan Aneh Sangat Sangat Luar Biasa Dua Jokowi Melakukan Kriminalisi Ulama Ulama-ulama Yang Tidak Jelas Tadi Dari Sumatera Barat Itu Udah Jelas Pendukung Rejik Sihab Udah Jelas Pendukung Rejik Sihab Meskipun EPI Sudah Nggak Ada Tapi Mereka Masih Bergerak Bikin Hasutan Hasutan Luar Biasa Kebencian Kebencian Yang Luar Biasa Sudah Jelas Rejik Sihab Terlibat Terorisme Masih Saja Teriak Kriminalisi Ulama Bukti Sudah Ada Saksi Sudah Ada Tangan Kanan Rejik Sihab Bunar Boy Sedang Diproses Hukum Bentar Lagi Rejik Sihab Diproses Hukum Masih Teriak Kriminalisi Ulama Siapa Yang Kriminal Siapa Yang Jahat Rejik Sihab Untung Ketahuan Kalau Tidak Ketahuan Habis Indonesia Ulama Udah Habis Kalian Kalau Jokowi Kriminal Banyak Saksi Banyak Bukti EPI Mengirimkan Anggotanya Untuk Gabung Dengan ISIS Masa Yang Gini Bukan Disebut Kriminal Kriminal Udah Jelas Tapi Saya Ngomong Kayak Gini Kalau Tidak Di Depan Orangnya Tidak Berguna Juga Harus Di Depan Orangnya Sikat Jebret Modar Jokowi Antek Asing Dan Asing Orang Kalau Kalau Nggak Ngerti Sistem Politik Nasional Dan Sistem Politik Dunia Jokowi Gobloknya Kayak Gitu Blok On Nya Kayak Gitu Tel Minya Kayak Gitu Ngaku Ulama Tapi Goblok Nya Minta Ampun Ngaku Ulama Tolol Nya Minta Ampun Ngaku Ulama Dungunya Minta Ampun Jokowi Antek Asing Antek Asing Emang Siapa Presidennya Sejak Dulu Yang Tidak Melakukan Hubungan Internasional Sebutkan Satu Saja Nama Presiden Yang Tidak Melakukan Hubungan Internasional Dengan Negara Lain Sebutkan Ada Nggak Malaysia Atau Brunei Atau Arab Saudi Apakah Mereka Berhubungan Nggak Dengan Negara Lain Dengan Asing Dengan Asing Mereka Berhubungan Bro Namanya Politik Internasional Bilateral Multilateral Blow on Ditelan Sendiri Antek Asing Antek Aseng Kalau Ente Ulama Ulama Kadrun Ulama Ulama Blow on Antek Aseng Antek Asing Mulai Sekarang Jangan Pakai Handphone Karena Itu Produk Asing Jangan Pakai Laptop Itu Produk Asing Jangan Pakai Internet Itu Produk Asing Jangan Beli Motor Jangan Pakai Motor Itu Produk Asing Jangan Pakai Mobil Itu Produk Asing Jangan Dirikan Bangunan Karena Bahannya Juga Dari Asing Jangan Jangan Beli Jualan Online Kebanyakan Itu Produk Asing Blow on Ditelan Sendiri Jokowi Raja Hutang Emang Siapa Presiden Yang Enggak Berhutang Suharto Berhutang Habibi Berhutang Megawati Berhutang Gusdur Berhutang SBY Berhutang Siapa Presiden Yang Berhutang Arab Saudi Aja Punya Hutang Malaysia Punya Hutang Brunei Punya Hutang Ngomong Kayak Tai Tegakkan Sariyat Islam Tegakkan Hilafah Hilafah Dengan Sariyat Islam Beda Hilafah Hilafah Sariyat Islam Sariyat Islam Hilafah Itu Gerakan Menguasai Dunia Makanya Dalilnya Wa'id Kolar Bukal Malah Ikati In Nijang Ilung Fil Ardi Khalifah Ingin Menjadi Seperti Nabi Adam Menguasai Dunia Emang Ente Ulama-ulama Kadrun Udah Bisa Bikin Senjata Apa Untuk Lawan Amerika Sudah Punya Senjata Apa Untuk Melawan Rusia Sudah Punya Senjata Apa Untuk Melawan China Gak Mungkin Zaman Sekarang Pakai Panah Gak Mungkin Zaman Sekarang Perang Pakai Pedang Gak Mungkin Zaman Sekarang Pakai Dukun Udah Gak Berlaku Sekarang Coba Lihat Kemarin Bro Hampir Hampiran Terjadi Perang Yang Sangat Mengerikan Di Perbatasan Rusia Lihat Senjata Rusia Yang Dikeluarkan 150 Rp Kekuatan Perang Diturunkan Itu Baru Permulaan Rusia Punya 3 Juta Tentara Yang Siap Diturunkan Alat Alat Canggih Dikeluarkan Sampai Puluhan Ribu Alat Alat Canggih Dikeluarkan H Alat Alat Yang Sedang Berlaku Di India Akhir jadi untuk selamat menikmati itu muncul pada hari Minggu 13 Februari 2022 di tengah meningkatnya kekhawatiran di Basington bahwa perang antara Rusia dan Ukraina sudah dekat bercerah kepada MSNBC Kiriby menanggapi pernyataan Presiden AS Joe Biden pekan lalu bahwa tentara Amerika tidak akan diterbangkan ke Kiev untuk mengevakuasi warga AS yang berada di Presiden AS Joe Biden berkata pada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Barat akan menanggapi setiap invasi Rusia dengan tegak sebanyak 8500 tentara AS telah disiagakan untuk kemungkinan penempatan ke Eropa Timur ketika pasukan Rusia berkumpul di perbatasan Ukraina jurubicara Pentagon John Kirby mengatakan Senin Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengeluarkan persiapan untuk menyebarkan perintah atas arahan Presiden Joe Biden langkah terbaru yang telah diambil AS untuk mempersiapkan kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina yang telah diperingatkan oleh para pejabat akan segera terjadi Jadi, Amerika Serikat bahas pembangunan militer bahwa setelah jalur lain untuk invasi Rusia ke Ukraina Rusia juga akan mengadakan latihan angkatan laut bersama dengan dan pasukan dan pasukan Ingin menguasai dunia Udah apa bro Rusia dengan Ukraina Mau berperang 150 ribu tentara diturunkan Belum senjata canggihnya Diperkirakan Oleh para Pengamat Ukraina paling cuma bertahan Satu hari Udah dikepung Di berbagai sisi mas bro Rusia ini sudah menciptakan Sebuah rudal jelajah benua Dilembakannya itu keluar angkasa Kecepatannya Kurang lebih 23 ribu Kilometer per jam Jadi kalau misalkan Rusia ingin mengucurkan Amerika Itu cuma Dalam waktu 15 menit Bayangkan bro Apalagi cuma Ukraina Mungkin dianggapnya latihan perang Amerika saja Enggak sanggup menciptakan Rudal penjelajah benua Dengan kecepatan Sampai 23 ribu Kilometer per jam Amerika Cuma sanggup Menciptakan Sebuah rudal Dengan kecepatan 15 ribu Kilometer per jam Jadi kalau misalkan Rudal antariksa ini Ditembakkan ke Amerika Dengan dilengkapi Oleh nuklir Amerika hancur Cuma dalam hitungan detik Kenapa? Karena rudal ini Sangat canggih Bisa dikontrol Di markas Bisa Bisa dihindari Dan dengan kecepatan 23 ribu Kilometer per jam Sudah tidak ada Satupun rudal Yang bisa menghancurkan Saking cepatnya Amerika cuma 15 ribu Kilometer per jam Untuk menghancurkan Rudal jelajah tersebut Amerika harus bisa Menciptakan rudal Yang lebih cepat Di atas 22 ribu Kilometer per jam Tapi Amerika Tidak sanggup Nah sekarang Orang-orang hilapa Sudah punya Rudal jelajah Antariksa Berapa ribu Kilometer Bisakah menciptakan Rudal penjelajah Antariksa Sampai 25 ribu Kilometer per jam Boroboro Bro Goblok amat Ngomong Pengen hilapa Pengen menguasai dunia Ya sah Kalau coba teriak doang Pengen jadi Pemimpin di muka bumi Oke Tidak masalah Pengen jadi tentara dunia Oke Tidak masalah Tapi apa Kuatan atau kehebatan Yang kalian miliki Apa Senjata Pengusnah Masalah apa Yang Bikin kalian Mampu Untuk menguasai dunia Apa Goblok kok ditelan sendiri Ingin menguasai dunia Jangankan menguasai dunia Menguasai Indonesia aja Kalian gak sanggup Untuk Untuk menjadi orang yang berakhlak mulia aja Kalian gak sanggup Bagaimana ingin menguasai dunia Zaman udah beda Kalau ingin menguasai dunia Harus bisa mengalahkan Amerika Kalau ingin menguasai dunia Harus bisa mengalahkan Rusia Kalau ingin menguasai dunia Harus mengalahkan Cina Rusia pengen menghancurkan Indonesia Gampang Tembakan saja Rudal Penjelajah antariksanya Lima biji cukup lah Indonesia tidak akan bisa Melakukan pelanan dengan gerilya Seperti kayak dulu gerilya Gak akan bisa bro Yang namanya bom nuklir itu Waduh Tidak hanya bangunan yang hancur Anginnya itu Waduh Mengandung bahan kimia yang merusak Merusak badan Mau lari kemana Makanya supaya tidak perang Diadakan sebuah hubungan internasional Saling menguntungkan Saling menguntungkan Saling menguntungkan Ekspor, impor Saling menguntungkan Bukan antek asing Antek asing Saling menguntungkan Punya apa Indonesia Pake kapak 21 2 Agus Kita ikutukan terikat perjanjian Kesepakatan dengan luar negeri Memberantas semua aksi teorisme Mau ustad kek, mau kiai kek, mau ajangan Kalau misalkan terlibat aksi teorisme Ya ditumpas Kalau enggak ya kita melanggar Melanggar Dan Jokowi kan sudah disumpah juga Untuk setia dengan Pancasila Maka siapapun yang ingin mengganti Pancasila Ya wajib ditumpas Karena sumpahnya memang seperti itu Bukan kriminalasi ulama Bukan Jokowi presiden disumpah dengan Sumpah jabatan TNI Polri disumpah dengan Sumpah prajurit Semuanya disumpah bela Pancasila Maka siapapun yang ingin Mengganti Pancasila Ya wajib ditumpas Oleh bangsa dan negara Juga rakyat Indonesia So yes Orang Indonesia tidak akan pernah mau Pancasila dijadikan Pancasila diganti Tidak akan mau Makanya kalian akan terus menerus Kalah dan terus kalah Baik di Pilkada Pemilu Maupun Pilpres Tapi hilah apa ajaran Islam Ajaran mana Islam tidak mengajarkan hilah apa Yang Islam ajarkan itu adalah Berahlak mulia Makanya saya kadang-kadang suka Tertawa gitu Melihat orang-orang yang Begitu apa ya Begitu terhipnotis Bahwa hilapah akan bangkit Karena sekarang sudah masuk akhir jaman Nih Si Ustadz Jokarnain kemarin Itu dia kan udah bilang tuh Ciri-ciri Kemunculan Dajjal Satu Datangnya Alduhon Meteor Menghantam bumi Itu Alduhon Setelah itu muncul Dajjal Nah sekarang Alduhon aja belum ada Udah teriak-teriak Imam Mahdi Imam Mahdi nanti Sesudah Dajjal ada Baru Imam Mahdi Sebelum Alduhon Tidak akan ada Dajjal Jadi kalau sekarang Belum Alduhon Belum meteor Menghantam bumi Berarti Kiamat masih jauh bro Kiamat masih jauh Alduhonnya belum ada Ya sekarang Kebayang lah Kalau misalkan meteor Menghantam bumi Nggak akan ada Satupun manusia yang hidup Mati semua Seperti jaman Dinosaurus Musnah itu Karena meteor Menghantam bumi Mati semua Jadi Saya tahu Kenapa mereka Teriak-teriak Hilapak Untuk Menyambut Imam Mahdi Ingin Melakukan gerakan Pembebasan Palestina Kesana Arahnya kok Bukan semata-mata Igin mendegangkan Syariat Islam Bukan Jadi mereka ini Tidak konsisten Kalau kita bahas Hilapah Mereka Tidak ada konsistensi Mereka Ngaco Hilapak Sebelah mana Makanya Pada kesempatan ini Saya katakan Hilapak itu PKI putih Kenapa? Karena Pergerakannya Sama dengan PKI PKI ingin ganti Pancasila Hilapak pun Ingin ganti Pancasila Sama Pergerakan Strateginya Sama Makanya Kalau PKI Merah Diberikan TAP MPR Harusnya PKI putih pun Diberikan TAP MPR Juga Karena Dua-duanya Sangat berbahaya Ingin Mengganti Pancasila Ketua HTI Itu Berkali-kali Ditanya Bro Oleh Moderator Itu Ditanya Baik di Kompas TV Metro TV Dimanapun Jadi Tanyanya Gampang Kalau Seandainya Hilapah itu Benar ajaran Islam Dan Tegak Di Indonesia Apakah Pancasila Akan diganti Jawabannya Apa? Muter-muter Muter-muter Jawabannya Akhirnya Kenapa? Ya Akhirnya Kita bisa Berkesimpulan Kalau Hilapah Tegak Di Indonesia Pancasila Diganti Itu Sudah Jelas Makanya Mereka Akan Habis-habisan Dukung Anies Baswedan Karena Anies Baswedan Sudah Taken Kontrak Bikin Kesepakatan Dengan Orang-orang Hilapah Dan Rakyat Indonesia Sekarang Harus Cerdas Jangan Jangan Sampai Orang Yang Didukung Oleh Hilapah Jadi Apapun Di negeri Ini Bahaya 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Aku menghadap Kepadamu Bersama Nabi Nah itu Tawas Minta Aja Kesehatan Allah Mau Nabi 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 Ini Nabi 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 Lurus Nabi Akidahnya Sufi Akidahnya Asyad Nabi Ya Masyuri Engga Ada masalah Lalu dipanggil Ya Muhammad Nah Di satu Riwayat Cuma Muhammad Tanpa Mereka Barangkali Syahalbani Beranggapan Itu hidup Karena Ada Ya Tapi Kayaknya Dia Taseh-tasehnya Itu Gak Pagaya Muhammad Muhammad Ini ini atau Aku datang bersamamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berilah aku syafaat. Benda nggak kalimat hidup dan mati di situ? Itu semua istimban, hasil legitihad, hasil penggalian. Bisa saja orang sepakat, bisa tidak. Masalahnya antum legitihad, imam antum legitihad, terus dianggap itu paling benar, itu kekesalahan. Pesantren modern di Indonesia, rata-rata mengajarkan akidah asyari untuk anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, nanti ketika anak-anak termaja dimasukin kitab Saleh Fauzan, judulnya Akidah Ahlus. Tawassul Musyrik Orang yang ziarah kubur ngambil berkah musyrik, Allahu Akbar. Dokternya di mana? Dokternya di Al-Azhar. Tapi karena basic akidahnya sudah terpengaruh oleh kitab Saleh Fauzan, ini zombie-zombie ini muncul, Pak, nanti menghalalkan darah kita nanti. Saya nggak mau sebut deh pesantrennya. Semoga para kiai, mohon maaf para kiai, tolong perhatikan kitab yang antum ajarkan di pesantren. Jangan cuma karena ingin dapat biaya dari negeri-negeri sana, kemudian ganti akidah dan itu membahayakan anak-anak kita nanti generasi depan. Kalau memang begitu dibiarkan, benerlah kata guru kami, nanti itu Al-Razi yang bunuh muslim itu, untuk kayaan muslim. Cuma karena nggak faham dikit, menggal. Beda paham dikit, bunuh. Karena ya ini, kalau kita nggak luruskan nanti, bisa bahaya. Seharusnya kita buka. Bahwa ada ulama yang menganggap bahwa kalau orang yang hidup, hadir boleh. Tapi satu ulama lagi mengatakan hidup, tidak hidup, sama. Hadir, tidak hadir, sama. Karena Nabi Muhammad, selalu menurut Anda, Nabi Muhammad mati. Pokoknya Umar mau bunuh orang yang bilang Nabi mati, kan? Karena bagi Umar, beliau kasyaf. Beliau kasyaf. Allah buka mata hatinya, dan beliau tidak melihat Nabi mati. Beliau masih hidup di dalam dirinya, dalam hatinya. Beliau masih melihat, Nabi seakan-akan masih jalan dalam hari-hariannya. Ya. Sayyidina Umar al-Faruq. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Al-A'lamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil al-anbiya wal-mursalim. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Nah, ini di antara kebiasaan, berkisah atau hawakan, dia tidak bacakan selengkapnya. Ini tentang kisah wafatnya Nabi SAW. Kalau siapa, saudara, dokter Ar-Razi bertanya, apakah Nabi sudah mati? Saya jawab, ya. Beliau, sallallahu alaihi wa sallam, sudah wafat, ya. Alias mati. Siapa yang ngomong seperti itu? Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebutkan demikian. Dia bikin beri dalam hadith, Sekarang kita bacakan bagaimana hadith Aisyah, umul mu'minin, ibuda kita, yang diriwati oleh Imam Al-Bukhari, rahimahullah sallallahu alaihi wa sallam, dan bagaimana sikap Umar ibn Khattab dari Allah sallallahu alaihi wa sallam. Nanti kita lihat. Benarkah Umar khasyaf? Atau bagaimana sebenarnya? Kita bacakan. Kata beliau, r.a. sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam, mata wa abu bakri bis sunhi. Sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mata. Coba lihat. Mata mati. Wafat. Ya. Ibn kita yang ngomong seperti itu. Sedangkan Abu Bakar berada di as-sunhi. Ini apa namanya, nama tempat. Nama satu tempat yang itu merupakan tempat Bani Al-Harith. Bani Al-Harith. Dari kalangan sahabat dari kaum Al-Khazraj. Nah. Ini tempatnya di Awali, di Madinah sana. Teman-teman yang pernah di Madinah, ya Allah ada yang di Awali. Nah. Itu agak beberapa kilo ya dari Masya Allah. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Nabi Muhammad sudah atau masih hidup. Bayangkan bro. Yang kayak gini saja bisa ribut. Padahal kan logikanya sederhana. Kalau mau menganggap sudah mati, silahkan ada dalilnya. Menganggap sudah hidup juga, silahkan ada dalilnya. Tinggal pilih yang mau mana. Yang mana tinggal pilih. Ini enggak ribut. Jangankan ngurus negara bro. Ngurus perbedaan di Islam aja sampai ribut. Kebayang kalau Islam jadi negara. Wah. Yang sini angkat senjata. Yang ini angkat senjata. Bantut tempur. Aduh. Bisa kita bayangkan bro. Ada 72 golongan dalam Islam. Perbedaannya sangat nampak. Yang satu merasa benar. Yang ini merasa benar. Yang ini angkat senjata. Yang ini angkat senjata. Perang. Iya. Perbedaan dalam diri Islam aja mereka belum bisa bineka tunggal ika. Sekarang bayangkan. Kalau Islam jadi negara. Akan jadi apa ini negara tiap hari perang bro. Ribut masalah tahlilan. Perang. Ribut masalah maulidan. Perang. Ribut masalah poligami. Perang. Ribut masalah Muhammad masih hidup atau mati. Perang. Ribut masalah wayang. Perang. Ribut masalah borobudur. Perang. Kan serem bro. Ajaran Islam cuma sebagai agama saja bisa bunuh-bunuhan. Apalagi Islam dijadikan sebagai negara. Walah. Ngeri bro. Ngeri. Sumpah ngeri. Ngeri. Makanya jadilah kalian Islam moderat. Islam yang beragama pakai otak. Suka silahkan. Nggak suka nggak apa-apa. Gitu aja kan gampang. Nt suka tahlilan monggo. Nggak suka tahlilan nggak apa-apa. Kan gitu enak gitu. Nggak perlu ribut nggak perlu merasa paling benar. Siapa yang bilang Nabi Muhammad mati maka akan saya pancung kepalanya. Yaelah. Ciu. Ada tau si Oki tuh mewek-mewek. Siapa yang bilang Nabi Muhammad mati kan saya tebas kepalanya. Memang sudah mati bro. Dia hidup itu di dalam hati. Memang sudah meninggal. Kan dikatakan sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia berpesan kepada para sahabat. Um mati. Um mati. Um mati. Cuman secara Zohir masih hidup di hati seluruh umat Islam. Yang kayak gini aja di Islam masih pada ribut. Bahwa Islam masih sebagai agama. Coba bayangkan Islam sebagai negara akan jadi apa ini Indonesia. Akan jadi rempeyak. merah artinya nasionalis nasionalis Pancasila jadi merah itu Pancasila putih agama arti merah putih ada dua Pancasila religius religius Pancasila itu arti merah putih kenapa untuk menghindarkan keributan yang sering terjadi dalam Islam yang religius harus Pancasila yang Pancasila harus religius yang religius harus Pancasila kenapa biar tidak jadi teroris yang Pancasila harus religius kenapa supaya tidak jadi komunis makanya merah putih religius Pancasila Pancasila religius jadi kalau misalkan religius saja gak mau mengakui Pancasila ya nantinya teroris bahaya itu jangankan untuk menjadi negara Islam masih jadi agama Islam saja di interen Islam masih gontok-gontokan masih saling serang masih saling menyalahkan apalagi kalau jadi negara bisa hancur-hancuran di negara jadi hilapah ini bahaya bro bahaya hilapah ini persis seperti PKI hilapah itu kelompok religius yang anti Pancasila itu hilapah kalau misalkan kalau misalkan PKI nasionalis yang anti agama beti lah beda-beda tipis lah itu paling religius merasa paling agamais dan dia pasti anti Pancasila PKI itu nasionalis tapi anti agama anti Pancasila gitu bro gitu bro makanya saya kalau ingin membungkan ulama-ulama hilapah ajak debat aja udah pasti kalah kok cetek ilmunya cetek mereka itu cuma ngandelin panatik doang cuma panatik doang seperti tadi utamat ngancam tuh hei pemerintah ingat hidup ini sebentar kalian semua akan mati hee ingginya jadi kalau hilapah sudah terdesak biasanya teriak-teriak masalah mati kalau enggak masalah mati masalah siksa kubur kalau enggak masalah siksa kubur masalah kiamat dajal akhir jaman pasti kesana nah untuk menghantam orang-orang kayak gini harus dengan orang yang ngerti lagi kalau enggak ngerti ya repot dengan orang-orang yang bisa membungkam orang-orang hilapah dan negara harus mau karena kalau dibiarkan bahaya mereka semakin berani kalau dibiarkan bahaya nah sekarang kita akan jelaskan hilapah itu ajaran islam itu apa sih islam itu kalau kalau Terima kasih.